Hai nah nah Oh ketika dibukul itu bunyi ya bunyi nih nih ayam jadi pernafasannya itu enggak lancar kayak gitu salah satu obatnya itu kunyit nih karena dia napsu makannya kurang kita lepas langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Aris Pram di kesempatan video ini saya akan membagikan tip cara pengobatan ayam hutan di musim di musim dingin dingin karena angin malam ini ayam saya lagi sakit ini posisi badannya kurus maknafsu makannya agak turun saya akan membagikan cara-cara yang biasa saya pakai di sini di kandang saya khususnya tuh kondisi ayamnya lagi kenapa masa kita pemas ini kalau berak kapur eh kalau kotorannya sih sebenarnya enggak putih tapi kalau yang jelas mah kalau udah masuk malam itu sekitar jam 7 setengah 8 itu saya lihatin si bulunya itu turun mengembang jadi apa ya ya barat orangnya itu terlalu dingin apa ya tuh anu hawanya kayak gitu jadi ini bisa disebabkan ya karena angin malam lah yang jelas mah cuacanya sedang lagi enggak menentu kalau siang itu panasnya minta ampun tapi kalau malam itu dinginnya bener-bener kayak es nah makanya ngaruh juga di kondisi ayam-ayam ya kalau dibilang cekrek ya kadang batuk pilet juga masuk sih sebenarnya ya ya si pernapasannya itu saya lihat-lihat itu agak kurang lancar kalau khususnya kalau malam tapi kalau siangnya itu pagi harinya itu biasa ayam itu aktivitasnya normal ini kemarin tiga tiga hari hari yang lalu itu sempat dia udah nggak bisa bangun nggak bisa bangun terus tak obatin Alhamdulillah sekarang posisinya ya udah membaik cuman belum 100% ini kondisi ayamnya masih kurus banget itu kenapa dikasih lampu kenapa mas ya sebenarnya ini saya kasih lampu tak masukin kandang kecil tak kasih lampu itu ya biar enggak terlalu apa ya kalau cuman kita ngandelin kerodong kalau dikerodong kandangnya itu ya kurang kurang maksimal lah nah makanya tak tak anu tak tambahin lampu biar agak hangatan kayak gitu biasanya cara menangani ayam yang ketika sakit seperti itu dengan pakai apa Mas saya biasanya pakai ini saya enggak cari obat di apa di tempat obat apa barung-barung yang menyediakan obat-obatan khusus untuk ayam tapi saya nyarinya itu di dapur salah satu obatnya itu kunyit ini karena dia napsu makannya kurang terus jahe ini jahe itu biar badannya hangat terus sama gula ini gula merah tapi maaf ya ini bukan gula kelapa ini gula aren nah gula aren jadi nggak mengandung obat-obatan kalau gula aren kan cenderung itu apa ya nggak pakai obat murni begitu saya pakainya gula aren nah kalau gula kan walaupun ayamnya nggak mau makan tapi kalau dikasih gula Insya Allah masih bisa untuk bertahan cara-cara meraciknya gimana mas langkah pertama yang kita ambil yaitu ini kunyit jahe sam ya khususnya kunyit sama jahenya itu kita cuci dulu biar seterilah maksudnya nggak ada kuman-kuman yang menempel apa gimana kayak gitu kita cuci dulu setelah dicuci bersih kita ambil secukupnya aja ini kan ayam 61 kita ambil secukupnya aja ini jahe anu kunyitnya ini jahenya Oh kita parut Nah tapi jahenya ini jahe mentah ya nggak jahe mateng biasanya kan kadang pakai jahe mateng tapi kalau jahe mateng itu kalau kita kasih ke tempat minumnya tempat minum maaf tapi ini apa ya kita langsung lolohin ke ayamnya jadi enggak apa enggak dicampur makanannya apa gim apa minumnya itu enggak kita langsung lolohin kita parut agak kasaran nanti yang di lolohan itu airnya atau sama itu sama ini sama kunyitnya semua Nah kita secukupnya ini aja lah ini yang sakitkan ayam satu ya ini jahennya ini kita parut bisa pakai parutan yang halus bisa pakai yang kasar kalau jujur saya pribadi itu sukanya pakai kalau yang untuk langsung dilolohkan ke ayamnya itu pakai yang kasar nggak usah banyak-banyaklah secukupnya aja lebih bagus itu ngasihnya itu pas menjelang sore sebar kata posisinya sudah diutamakan ya sudah makan tapi kalau sama sekali ayamnya enggak apa ya enggak mau makan enggak papa sih sebenarnya kita kasih aja ini udah segini tinggal gula gula merahnya ini kita parut juga secukupnya aja nggak usah banyak-banyak ya kalau bisa ditaker ya apa ya bandingannya itu ya samalah ibarat kata 50 50 50 kayak gitu prosesnya nanti kita campur biar rata antara si jahe gula merah terus sama kunyitnya biar tercampur rata nah setelah tercampur rata kita ambil sebagian yang kita gulung-gulung ya jangan terlalu gede lah misalkan segini yang kira-kira ayam masuk bisa nelen aja lah nah ini udah tercampur antara tiga kombinasi jadi antara gula merah terusan kunyit terus jahe kita bikin dua cukup lah sudah cukup sesuai apa ya sesuai besar kecilnya ayam sebenarnya jadi kalau seperti itu yang udah udah jago atau dari an itu bisa tiga atau empat ini kita setelah itu kita tangkap ayamnya eh eh ciri ciri-ciri ayam yang sakit karena disebabkan angin malam posisi hidungnya itu seperti tersubat pilak-pilak belah ya pernapasannya kurang stabil kayak orang ngongserong lah bahasanya orang jelajat itu kayak orang ngongserong terus mukanya itu kelihatan pucet kawan-kawan ya pucet terus badannya itu itu agak kurusan nih karena nafsu makannya berkurang itu kayak manusia aja ya kenapa nyakit malam ya betul sekali bukan cuman manusia tapi ayam pun bisa gitu jadi kita pegangin kayak gini ya tuh kan nah nah ketika dibukul itu bunyi ya bunyi nih nih ayam jadi pernapasannya itu nggak lancar kayak gitu karena ya dia pilak juga sih mengeluarkan air dalam hidungnya itu dari lubang hidungnya itu keluar airnya kita pegangin kayak gitu kayak orangnya itu ngongserong nah setelah kita ambil racikan yang kita racik tadi obat tradisional ala arisram insya Allah manjur kalau pandang saya mah jujur terbukti ampuh ini seginilah cukup Nah kita lolohkan kita pegang pelan-pelan ayamnya nggak mau diobatin apa ya weh kalau ini saya biasa kasih itu posisi dia sore hari aja kalau pagi-pagi itu apa siang itu nggak terkasih kalau saya langsung dimakan kita pastikan ketelan dulu setelah ditelen bener-bener ketelen baru kita ambil lagi itu biasanya ada mas kasus misalkan ayam itu posisi seperti itu udah parah itu nggak mau makan kalau saya jujur aja kalau udah bener-bener terpantau ayam itu sama sekali nggak mau makan nggak mau makan apalagi minum orang makan juga nggak itu kan minumnya juga pasti nggak mau ya saya sepet kayak gini ini insya Allah itu bedanya jahe yang direbus sama yang tidak fungsinya untuk apa mas kalau yang direbus mas kalau yang direbus itu khusus untuk ke minumnya tapi kalau yang apa yang mentahan kayak gini itu kalau yang kita lolohkan seperti ini nah pelan nah kenapa saya palut kasar kan biar di pencernaannya itu agak lama begitu jadi di masih mengendap di apa ya itunya kandung telihnya itu kandung telihnya itu kalau halus kan cepet cepet dicernak jadi nanti apa ya sih badannya itu masih masih banget terus itu efek pikna efektif dengan pengobatan itu biasanya untuk berapa hari masih bisa sembuh kotor mas insya Allah tiga hari juga udah udah normal sih sehat kembali bisa boleh kita lepas langsung kita lepas langsung aja biar diam apa ya bisa berjemur insya Allah lebih aman nanti kalau sore baru kita masukin lagi ke kandang ini cara pengobatan yang biasa saya lakukan insya Allah lah insya Allah kalau di kandang saya pribadi jujur apa ya terbukti ampuh jadi kita enggak harus enggak harus beli ke toko-toko obat apa gimana sedangkan di dapur kita juga ada bahannya tinggal kita mau ngeraciknya enggak gitu mas tadi kan itu posisi untuk ayam itu usia yang dewasa ya mas 4 bulanan ke atas ya mas ya sekarang kalau hal itu terjadi penyakit itu terjadi pada yang lebih kecil mas masih dewasa mas ya caranya sebenarnya enggak berbeda jauh cuman bedanya kayak gini kalau yang itu yang untuk itu kan tadi usia 4 bulan lah ya 4 bulan 4 bulan 5 bulan atau yang dewasa kalau untuk penanganan untuk dewasa yang yang masih kecil lah khususnya masih kecil itu kita ambil sarinya aja setelah kita racik kayak gitu kita peras kita ambil airnya nanti bisa kita bantu pakai sepet nah kita anu cari sepet kita masukin kalau masih dewasa kan enggak mungkin kita lolohin terlalu kecil banget kan susah nah kita bantu pakai sepet airnya aja kita ambil sarinya aja soalnya kalau nunggu-nunggu sih apa kita campurin itu ke makanannya dia lagi enggak nafsu makan terus kita campurin ke minumnya ya kalau diminum kalau enggak nah ya penanganan yang yang apa ya yang lebih baik menurut saya itu di sepet aja masukin kita bantu pakai sepet kita masukin kalau lain tapi pakai sepet Insya Allah jadi langsung ditanganin bener-bener ditanganin kalau enggak harus nunggu-nunggu dia minum apalagi dia makan kayak gitu pakai kain aja proses perasnya ya kita aja pakai kain apa kita bisa pakai saringan tapi ya diutamakan kalau kain ya yang bersih kayak gitu kalau mengatasi ketika ada ayam yang kena flu kayak gitu biasanya jendangan lakukan apa saja mas biar enggak menular ke ayam-ayam yang lain mas yang biasa saya lakukan langkah yang pertama itu diutamakan ayam yang sakit itu kita pisah kita pakai kandang yang kecil apa gimana yang penting kita jauhkan dari temen-temennya itu kita jauhkan istilahnya itu di karantina lah masukkan kandang kalau bisa dikerodong ya kita bisa kalau ayamnya bener-bener si bulunya itu udah turun otomatis ayam itu bener-bener sakitnya itu udah parah ya jadi kita bisa bantu penghangat lah di lampu kalau tetap di lampu ya maka kondisinya itu udah ayam dewasa iya ya maupun ano masih kecil apa yang udah dewasa itu ya kita bantu lampu lah biar kalau posisi ya lagi kedinginan ini tuh nggak terlalu dingin banget kayak gitu kita pisah kita karantina kita obatin tapi kalau ayamnya belum bener-bener sembuh total itu jangan apa ya jangan kita deketin sama temen-temennya takutnya kan nular ya sekarang logikanya orang aja lah kalau terkena pilek ya itu kan bisa nular kayak gitu terus ya cara kandangnya yang jelas bersihin yang bersih terus tempat minumnya utamakan itu selalu berganti jadi kalau kita naruh pagi sore kita ganti lagi kita bersihin dulu tempat minumnya kita ganti lagi terus porsi minumnya itu jangan terlalu banyak kayak gitu terus ini kan ada ibarat kata ada ada satu yang bener-bener lagi nggak fit itu temen-temennya itu buat ngantisipasi lah ya buat antisipasi buat jaga-jaga lah kayak gitu bisa kita rebuskan jahe sama gula merah kayak gitu kita masukin ke tempat minumnya kita rebus jahe campur gula merah terus kita masukkan tempat minumnya itu buat jaga-jaga lah kayak gitu soalnya kalau nggak itu yang sakit satu kita obatin yang cuman yang sakit aja takutnya yang sakit sembuh temennya yang tadinya sehat jadi nular kayak gitu makannya udah makan lah kalau pagi-pagi jangan lupa jemur karena sinar matahari pagi itu kan bagus sehat lah jadi posisi malamnya juga kalau bisa itu ayam dikrodong ya mas ya iya kalau yang sakit itu dikrodong jangan kita cuman lah orang udah di lampu jangan terlalu ngandalin ke lampu tapi kita bantu krodong lah kita lihat posisi anginnya itu datangnya dari mana kayak gitu kalau dikrodong sebelah nggak apa-apa yang penting kan nggak terlalu nampak banget ke angin Insya Allah lah yang cara-cara yang biasa saya lakukan Insya Allah kalau dikandang saya jujur aja itu terbukti ampuh terus ini saya tunjuk langsung orangnya ya ke Mas Argo ini orang aslinya orang Jawa tapi posisinya dia di kota di Bandung itu kemarin ayamnya sakit kayak gini dia bertanya-tanya mas cara ngobatinnya gimana cara ngobatinnya gimana makanya saya kasih tunjuk langsung saya buatin caranya langsung saya praktekin kayak gini cara cara yang biasa saya apa ya saya lakukan saya pakai gitu ini caranya kayak gini ya mudah-mudahan apa ya anotip yang saya bagikan bisa bermanfaat bila mana teman-teman ayamnya terpantau lagi di musim ini khususnya di musim ini ini ayam kadang-kadang bulunya turun ngembang itu biasanya kena angin malam sangat dingin cuacanya sih bener kalau disini tempat saya ini kan pegunungan dingin banget ini buat antisipasi ya yaitu kalau bisa kalau malam itu di krodong buat antisipasi lah kalau enggak kita bisa taruh air jahe di tempat minum